Selamat, selamat, Ricky Kampua! Prediksi line-up Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Match Day Juni 2023 sesuai jadwal, duel panas tim Asia Tenggara vs Asia Barat ini bakal digelar malam ini, Rabu 14 Juni 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bumtomo, Surabaya. Timnas Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-149 dunia pada ranking FIFA, sedangkan Palestina di peringkat ke-93 dunia. Demi bisa mengalahkan Palestina yang lebih diunggulkan, Timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan TC jauh-jauh hari sejak Senin tanggal 5 Juni tahun 2023 di Surabaya. Pelatih Timnas Indonesia, Sin Taeyong memanggil 26 pemain terbaiknya untuk menjalani TC tersebut. Dari 26 nama itu, di antaranya ada 7 pemain naturalisasi yakni Rafael Struik, Ivar Jenner, Sain Patinama, Sandi Wals, Jordi Ahmad, Stefano Lilipali, dan Mark Locke. Sayangnya, Sandi Wals gagal menjalani debutnya di Timnas Indonesia setelah dipastikan bakal absen pada FIFA Match Day Juni tahun 2023 karena mengalami cedera. Begitupun dengan Jordi Ahmad yang diragukan tampil di laga kontra Palestina karena cedera pada kakinya belum pulih 100%. Kemudian untuk Sain Patinama, diprediksi takkan menjadi-menjadi starter pada laga kontra Palestina. Pasalnya, back kiri Viking FK itu baru bisa bergabung dengan skuad Timnas Indonesia pada selasa tanggal 13 Juni tahun 2023 setelah melakukan perjalanan yang jauh dari Norwegia. Lantas, seperti apa prediksi line-up Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Match Day Juni tahun 2023? Untuk bisa mendapatkan hasil maksimal kontra Palestina, Sintai Yong diprediksi akan menerapkan formasi andalannya 3-4-3. Pada pola ini, Syahrul Trisna dipercaya untuk mengisi pos tembok pertahanan terakhir alias penjaga gawang. Pasalnya, keeper Persikabo 1973 ini memiliki jam terbang yang cukup baik dengan memiliki 6 caps untuk Timnas Indonesia, lebih banyak daripada Hernando Ari yang baru mencatat 2 caps. Selanjutnya untuk posisi 3 back sejajar, Sintai Yong diprediksi akan memasang pemain-pemain jangkung yakni Fahruddin Arianto, Rizky Rido, dan Elkan Bagot. Kemudian untuk posisi wingback kanan diisi oleh Asnawi Mangkualam, sedangkan wingback kiri ada Pratama Arhan, beralih ke lini tengah, Sintai Yong diprediksi memplot 2 gelandang sentral yakni Mark Klok dan Marcelino Ferdinand. Lalu posisi-posisi 3 terdepan, bakal diperkuat Stefano Lilipali di winger kiri, Sadil Ramdhani di winger kanan, dan Dimas Derajat sebagai juru gedor skuad Garuda, berikut prediksi line-up Timnas Indonesia vs Palestina malam ini. Timnas Indonesia 343 Syahrul Trisna GK Fahruddin Arianto, Rizky Rido, Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Mark Klok, Marcelino Ferdinand, Sadil Ramdhani, Stefano Lilipali, Dimas Derajat. Pelati, Sintai Yong.